Jidratul Muntaha ini sesuai peterangan para ulama dikatakan pohon yang sangat besar yang dimana sungai-sungai surga itu sumbernya dari pohon ini dan yang jatuh itu bukan buah yang jatuh dari pepohonan ini bukan buah tapi berlian-berlian yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mu'lana muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam majlis ilmu mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT karena berada di bulan rojab maka pembacaan kitab kita tunda maka malam hari ini akan kita ceritakan sedikit daripada kisah atau mu'ajizat isra' wal mi'raj secara singkat mudah-mudahan menambah pengetahuan kita terhadap keagungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Amin ya Rabbul Alamin Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT kejadian al-isra' wal mi'raj menurut para ulama kebanyakan mereka berpendapat terjadi pada malam 27 rojab di hari Senin terjadi ketika Rasulullah SAW tertidur ada di sebelah Ka'bah atau dikatakan Hijir Ismail walaupun ulama yang lainnya ada yang menyatakan ketika itu Nabi tidur ada di rumah Ummi Hani Alhasil peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa mu'ajizat yang di dalamnya terdapat mu'ajizat-mu'ajizat yang sangat banyak yang diberikan hanya kepada Rasulullah SAW karena dalam peristiwa ini Nabi SAW ditakdirkan dan diizinkan oleh Allah untuk berjumpa berjumpa dengan Allah SWT bukan dalam mimpi atau rahnya saja yang bertemu dengan Allah tapi jasad badannya juga bertemu dengan Allah SWT padahal semua kita semua mengetahui ketika Nabi Allah Musa AS meminta kepada Allah SWT untuk Allah menampakkan menampakkan zatnya kepada Nabi Allah Musa maka Allah menyatakan Lantarani engkau wahai Musa tidak akan bisa memandang kepada aku kata Allah tapi kalau kalau menyaksikan zatku tak tak tes dulu kata Allah kamu lihat dulu gunung yang ada ketika itu Allah SWT Allah SWT Allah akan memberikan sedikit cahayanya kepada gunung yang besar tersebut kalau Nabi Musa mampu memandang cahaya Allah tadi maka Allah akan menampakkan zatnya kepada Nabi Musa ketika Allah SWT bertajalli menampakkan sedikit cahayanya kepada gunung yang sangat besar maka gunung yang sangat besar yang kokoh itu menjadi hancur berkeping-keping gunung gede bisa hancur jadi kerikil-kerikil karena tidak mampu menerima cahaya dari Allah SWT ketika melihat gunung itu meledak hancur berkeping-keping dengan suara yang sangat luar biasa dahsyat dengan pemandangan yang sangat menakutkan maka Nabi Musa terjatuh pingsan berarti Nabi Musa ini seorang Nabi yang belum mampu untuk memandang zat Allah secara langsung di masa hidup beliau akhirnya ketika Nabi Musa sudah sadar dari pingsannya beliau meminta maaf kepada Allah SWT dan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa sesungguhnya aku telah memilih engkau Wahai Musa sebagai seorang Nabi seorang Rasul bahkan predikatnya Kalimullah Nabi yang bisa berkomunikasi langsung walaupun tidak melihat berkomunikasi langsung dengan Allah SWT maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bersyukur dengan derajat itu karena memang derajat memandang kepada zat Allah tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada satu makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT makhluk yang paling afdal yang paling utama yaitu Nabi kita Nabi Musa Muhammad SAW jadi belum pernah terjadi ini tidak malaikat tidak ada satupun daripada Nabi ataupun Rasul dan ini diberikan secara khusus kepada Rasulullah tapi nanti sesuai dengan hadith Nabi SAW ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah nanti di surga akan bertanya bagaimana keadaan kalian wahai pengguni surga mereka menyatakan kami dalam keadaan nikmat yang luar biasa maka Allah menawarkan kepada mereka mau enggak tak beri kenikmatan yang lebih nikmat lagi pengguni surga ini mikir apalagi yang lebih nikmat daripada surga maka Allah menyatakan saya izinkan kepada kalian semua untuk memandang kepada zat pengguni surga daripada kaum mu'minin orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan memandang kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala tapi setelah mati dalam kehidupan dunia tidak ada yang bisa memandang zat Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kejadian ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua surat di dalam Al-Quran yang pertama surat Al-Isra awal ayat kemudian disebutkan dalam surat An-Najm mulai ayat satu sampai ayat 18 mulai ayat satu sampai 18 itu menceritakan peristiwa Mi'raj kalau Al-Isra ayat yang pertama menceritakan tentang Al-Isra jadi perjalanan ini ada dua memang ada Isra ada Mi'raj Isra itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa itu kalau di bahasa Indonesia masjid yang paling jauh Aqsa itu paling atuh karena di zaman itu tidak ada masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Masjid Nabawi belum ada Masjid Madinah itu belum ada tapi sudah dibahasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa nanti akan ada satu masjid muncul masjid yang ketiga kalau dilakukan perjalanan dari Masjid Haram menuju masjid yang ketiga ini itu dekat tapi kalau menuju Masjid Aqsa itu lebih jauh lagi karena itu diistilahkan dengan Masjid Aqsa masjid yang paling jauh dari Mekah padahal Masjid Nabawi belum ada ketika itu sudah dibahasakan masjid yang jauh kalau dibanding Masjid Madinah itu adalah peristiwa Isra perjalanan Nabi dari Mekah menuju Masjid Aqsa ada pun peristiwa Mi'raj Isra Mi'raj Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjid Masjid Al-Aqsa naik ke langit bumi naik langit pertama langit kedua sampai langit ketujuh kemudian sampai kepada Sidratul Muntaha kemudian sampai kepada satu tempat yang didengar disitu gesekan kolam kemudian naik lagi melewati beberapa hijab baru bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dua peristiwa ini dikatakan Isra wal Mi'raj Isra sendiri perjalanan bumi Mi'raj itu perjalanan langit melebihi langit dan itu dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. hanya dalam waktu singkat hanya dalam waktu singkat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Bismillah rahman rahim subhanal ladhi asrah bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriah min ayatina innahu huwa sami'ul basir sampai sini cerita Isra itu sampai satu ayat cuman kalau dipelajari tafsirnya itu butuh berhari-hari ya kalau mau dipreteli satu-satu berkalimatnya itu ya sampai harus berapa pertemuan itu ya cuman tujuan di sini adalah singkat menceritakan secara singkat subhanalladhi mahasuci that yang asrah memperjalankan di waktu malam bi'abdihi hambanya yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laylan di sedikit daripada waktu malam minal masjidil harami perjalanan ini dimulai dari masjidil haram mekah ilal masjidil aqsa menuju masjidil aqsa yang ada di palestin alladhi yang barakna kami berkai hawlahu yang di sekitar masjidil aqsa untuk apa Allah memperjalankan nabi muhammad dari masjidil haram ke masjidil aqsa linuriah min ayatina supaya kami nampakkan kepada muhammad min ayatina daripada tanda-tanda kebesaran kami innahu huwassami'ul inna huwassami'ul basir sesungguhnya ada yang menyatakan Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat ada ulama' yang mengatakan innahu huwassami'ul basir sesungguhnya bukan Allah tapi nabi muhammad yang yang diperjalankan oleh Allah huwadiyalah asami'ul yang mendengar langsung ucapan Tuhannya al-basir yang dia memandang langsung kepada zat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika itu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur kemudian didatangi oleh beberapa malaikat termasuk malaikat jibril akhirnya dibangunkan oleh malaikat jibril ya kemudian tanya kita mau kemana kata nabi muhammad ya kita akan menuju Tuhanmu wa ya muhammad kepada Allah maka dibelah dada Rasulullah sallallahu kemudian dibawakan satu wadah yang berisi air zam-zam kemudian dicuci hati Rasulullah sallallahu dengan air zam-zam kemudian ditambahkan ilmu ditambahkan hikmah persiapan supaya nabi siap untuk bertemu memandang langsung kepada Allah sallallahu setelah itu dikembalikan dada Rasulullah seperti semula kemudian didatangkan seekor hewan yang lebih besar dari keledeh lebih kecil daripada kuda balap yang tinggi tengah-tengah yang digatakan buruk tidak tidak ada satu nabi kecuali pernah menaiki buruk ini yang belum menaiki nabi muhammad ketika terakhir nabi terakhir maka ketika akan dinaiki buruk ini sedikit risau khawatir takut atau bagaimana maka dikatakan oleh malaikat jibril wahai buruk jangan seperti itu tidak ada seorang nabi atau rasul yang pernah menaiki engkau yang lebih afdol daripada orang yang ada di depanmu ini nabi muhammad s.a.w. akhirnya nabi menaiki daripada buruk ini dan satu langkah daripada buruk ini sejauh mata memandang jadi paling akhir yang disaksikan oleh buruk itu satu langkah saja langkah kedua seperti itu sehingga perjalanan isra' yang dulu oleh masyarakat Arab melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestine itu berangkatnya saja 40 hari neonta pulangnya 40 hari berarti sekitar pulang pergi perjalanannya itu dua bulan lebih hampir tiga bulan perjalanan itu sama Rasulullah dilewati hanya beberapa detik saja itu sudah sampai di Palestine di Palestine perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa ini Nabi melihat tanda-tanda yang sangat luar biasa banyak bagaimana sesuatu yang belum terjadi itu sudah dinampakkan oleh Rasulullah oleh Allah kepada Nabi di antara yang disaksikan oleh Rasulullah ketika perjalanan isra' ini yaitu Nabi melihat sekelompok orang yang didekati oleh para malaikat Allah yang mana mereka itu membawa batu-batu yang besar kemudian batu tadi itu dilemparkan ke kepala orang-orang ini sampai hancur tengkoraknya pecah kemudian matanya keluar otaknya keluar semua isi kepalanya keluar kemudian setelah diangkat itu batu isi kepalanya kembali masuk lagi tengkoraknya kembali nyambung lagi darahnya masuk lagi kemudian dihancurkan lagi kedua kalinya kembali lagi dihancurkan lagi dan seterusnya tidak ada berhentinya Nabi melihat ini tanya kepada Malaikat Jibril siapa itu mereka itu yang dihancurkan kepalanya maka Malaikat Jibril menjawab itu adalah umatmu Nabi Muhammad yaitu mereka yang diwajibkan sholat tapi mereka berat kepalanya berat untuk melaksanakan sholat karena itu siksa orang yang meninggalkan sholat padahal dia bisa sholat itu luar biasa sudah dinampakkan kepada Rasulullah karena itu jangan ada diantara kita keluarga kita istri kita anak kita siapapun yang meninggalkan sholat atau kita biarkan mereka meninggalkan sholat karena cinta terhadap istri cinta terhadap anak itu bukan dikasih harta dunia bukan tapi dengan menyelamatkan mereka daripada siksa Allah menyelamatkan mereka daripada azab Allah menyelamatkan mereka daripada neraka Allah itu namanya sayang istri itu namanya sayang anak sayang keluarga karena itu jangan dibiarkan kalau ada istri anaknya tidak sholat itu oh sudah tidak apa-apa ya secili ya padahal anaknya sudah SMP misalnya sholat subuh dibiarkan tidak sholat ini bukan cinta ini ini mendorong anaknya supaya masuk ke neraka Allah nanti bukan anaknya yang masuk saat keluarga nanti masuk karena bapaknya yang tidak mengingatkan ibunya yang membiarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhal ayuhal ayuhal yang beriman jagalah diri kamu sendiri dan jagalah keluarga kamu anak istri kamu dari apa dari api neraka Allah diselamatkan yang yang di masjidil aqsa nabi masuk tidak lama masjid tersebut penuh malaikat Jibril mengundangkan adhan dan ikhomah memerintahkan Rasulullah untuk sholat dua rokaat sebagai imam di belakangnya banyak orang ratusan ribu orang setelah salam nabi bertanya kepada malaikat Jibril siapa ini orang-orang yang memenuhi masjidil aqsa malam-malam gini maka malaikat Jibril mengatakan mereka adalah nabi dan rasul yang pernah dipilih oleh Allah diutus oleh Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa jumlah mereka sekitar 124 ribu yang wajib diketahui cuma 25 ketika itu malam hari itu malam peristiwa Isra' mereka semua dibangkitkan oleh Allah kembali hidup lagi untuk supaya sholat menjadi makmum di belakang Nabi Besar Muhammad sebagai tanda bahwa pemimpin mereka Nabi Rasul yang paling afdol diantara mereka yaitu imamnya yaitu Nabi Muhammad karena itu kita bersyukur kepada Allah kita ditakdir sebagai salah satu umat Nabi yang paling afdol Nabi Muhammad dan kita kelak diakui sebagai umatnya dan menjadi manusia-manusia yang mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Amin Ya Rabbul Alamin setelah selesai maka mulailah Nabi Sallallahu Sallam menaiki Al-Mi'raj Mi'raj itu dalam bahasa Indonesia seperti tangga tangga yang menyampaikan orang dari bawah ke atas itu namanya Mi'raj ya jamaknya Ma'arij dan itu disebutkan dalam Al-Quran Mi'raj tangga yang dipakai oleh Rasulullah ini terbuat dari emas perak berlian yang berwarna-warni yang indah dan ini tangga yang akan dilewati oleh rohnya orang-orang yang beriman ketika wafat ketika mati ketika meninggal dunia karena itu kalau kita menyaksikan orang itu sudah sakarotul maut itu kebanyakan mereka itu matanya terbuka eh melihat eh kaget melihat sesuatu apa yang mereka lihat yang mereka lihat itu adalah Mi'raj tadi itu tangga yang indah yang belum pernah dia saksikan karena sebentar lagi ruhnya dia akan melewati tangga tersebut menuju tempat yang direzai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman insyaAllah maka Nabi melentakkan kakinya langsung naik ya ke langit yang pertama maka diketuk karena setiap pintu itu setiap langit itu ada pintunya ada penjaganya para malaikat Allah diketuk penjaga pintu langit pertama mengatakan siapa Jibril katanya siapa yang bersamamu wa Jibril Muhammad s.a.w. apakah Muhammad sudah diutus iya sudah diutus ahlan wa sahlan wa marhaban disambut Nabi s.a.w. kedatangannya di langit pertama sampai di langit pertama Nabi bertemu dengan datuknya atau kakek moyangnya yaitu Nabi Allah Adam s.a.w. beliau mengucapkan salam kepada Nabi Adam kemudian dijawab salamnya dan disambut oleh Nabi Adam naik ke langit yang kedua ditanya lagi siapa Jibril bersama siapa engkau bersama Muhammad apakah Muhammad sudah diutus sudah ahlan wasa selamat datang wahai Muhammad dibukakan pintu disitu Nabi bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya beliau mengucapkan salam kepada mereka berdua mereka berdua menjawab salam Nabi dan menyambut Nabi s.a.w. naik ke langit ketiga begitu juga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf s.a.w. Nabi s.a.w. ketika bertemu dengan Nabi Yusuf Nabi menceritakan bahwa Nabi Yusuf itu setelah saya lihat sendiri beliau itu adalah orang yang sangat tampan yang sangat guanteng itu ketampanan itu dibagi dua oleh Allah separuh untuk Nabi Yusuf separuh untuk laki-laki mulai awal sampai akhir dibagi yang jelas separuhnya itu khusus untuk Nabi Yusuf wah luar biasa ganteng ya ya bu tutup kayak sinetron-sinetron itu panci-pancian itu ya tidak seperti itu ganteng Nabi Yusuf itu tapi Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. ketampanannya tidak dibagi sedikitpun penuh seperti purnama yang penuh diberikan khusus ketampanan khusus kepada Nabi Muhammad s.a.w. dimana ketampanan Nabi Muhammad s.a.w. itu dicampur aduk oleh Allah dengan kewibawaan sehingga para sahabat yang laki pun itu melihat lama kepada wajahnya Rasulullah itu sungkan tidak enak diingkluk semua sungkan orangnya itu nyungkani itu yang laki sungkan apalagi yang berembuh perempuan tidak ada yang berani melihat wajah Rasulullah s.a.w. kecuali sedikit kemudian menundukkan pandangannya tapi Nabi Yusuf diberikan ketampanan oleh Allah yang tidak bercampur dengan kewibawaan sehingga banyak perempuan-perempuan yang terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf s.a.w. dan itu diceritakan dalam Al-Quran Zulaikha dan perempuan-perempuan ketika memegang pisau untuk memotong sesuatu ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari tempatnya mereka bukan memotong buah atau sayur tapi yang dipotong tangannya ya orang winongan insyaAllah ada kejadian ini kejadian Nabi Yusuf Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf dijawab salamnya dan disambut naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris disambut oleh Nabi Allah Idris naik ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun disambut mengucapkan salam dijawab salamnya Nabi Allah Harun Nabi Allah Harun itu wongi berewokan katanya Nabi ya berewok itu sampai ke dada sampai ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa diujabkan salam dijawab salam disambut ketika Nabi mau naik ke langit yang ketujuh Nabi Musa nangis jadi tanya kenapa Musa ini kok nangis kenapa iya ada seorang Nabi yang datangnya setelah saya katanya tapi umatnya jumlahnya melebihi jumlah umat saya Bani Israel padahal Nabi Musa itu umatnya banyak ini Nabi baru datang dari bahasanya kita itu apa ha arek arek kapan seperti itu arek wingi anak kemarin baru datang tapi umatnya luar biasa banyak dan pemberian pemberian Allah kepada mereka luar biasa nangis Nabi Musa kenapa tidak sayang diberikan itu kalau tidak burung jadi Nabi tidak Nabi tidak Rasulullah enak jadi umatnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad tapi takdirnya sudah seperti berarti sampean-sampean ini umatnya Nabi Muhammad itu diiri sama Nabi Musa kepingin berharap dia tidak jadi Nabi lebih baik saya menjadi umatnya Nabi Muhammad luar biasa umatnya Nabi Muhammad ini mudah-mudahan nanti berkumpul di bawah bendera Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh yang terakhir bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim Nabi Ibrahim ini Nabi yang kalau dibandingkan dengan yang lain yang lebih mirip-mirip Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim dari wajahnya hampir mirip dengan Nabi Muhammad yang mirip yaitu Nabi Allah Ibrahim ketimbang Nabi-Nabi yang lain akhirnya Nabi meneruskan perjalanan naik lagi sampai kepada Sidratul Muntaha dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan dalam surat An-Najm Nabi Nabi dinyatakan dalam surat ini dan benar-benar telah menyaksikan itu Muhammad Muhammad Hu Malaikat Jibril Nazlatan Ukhra untuk kedua kalinya artinya melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya jadi Nabi itu pernah menyaksikan di bumi dan kemudian menyaksikan bentuk asli Malaikat Jibril di langit yaitu ketika ketemu pertama kali ada di bumi yaitu ketika wahyu pertama turun Malaikat Jibril kalau ketemu menyampaikan wahyu itu dalam bentuk manusia paling sering itu nyerupo wajahnya satu sohabat yang bernama Dehyah Al-Kalbi pokongnya ganteng memang itu biasanya Malaikat Jibril menyerupai dia untuk menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah tapi ketika itu Malaikat Jibril ingin menampakkan bentuk aslinya maka ditampakkan bentuk aslinya Nabi Muhammad ketika itu belum siap belum siap itu tambah besar tambah besar tambah besar sampai dikatakan Malaikat Jibril itu sayapnya sangat banyak itu satu sayap menutup dari ujung timur bumi sampai barat satu sayapnya akhirnya Nabi Pingsan ketika itu di bumi maka Malaikat Jibril mengurangi ukurannya sampai seperti manusia kemudian dibangunkan Rasulullah S.A.W. Malaikat Jibril bertemu dengan dengan Allah Nabi pun siap apalagi Malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya ketika itu untuk kedua kalinya indah sidratil muntaha indah jannatul ma'wah di sidratul muntaha inilah ada surga al-ma'wah namanya karena surga itu jumlahnya ada delapan surga jumlahnya ada jannatul ma'wah ada jannatul aden surga yang tertinggi jannatul firdos jannatul ma'wah itu ada di sidratul muntaha sidratul muntaha ini sesuai penterangan para ulama dikatakan pohon yang sangat besar yang dimana sungai-sungai surga itu sumbernya dari pohon ini sungai-sungai yang mengalir di surga sumbernya dari pohon ini sidratul muntaha ini dan yang jatuh itu bukan buah yang jatuh dari pepohonan ini bukan buah tapi berlian-berlian yang indah kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan sampai ke satu tempat yang disitu terdengar gesekan pena pena ini ada di lawhil mahfud jadi semua kejadian yang terjadi di alam ini tertulis disitu nah tulisannya ini mengeluarkan suara kalau ada makhluk sampai di daerah itu dia akan mendengar gesekan penanya suarone pena menulis itu dengar dari situlah Malaika Jibril izin kepada Nabi untuk meninggalkan Rasulullah kenapa? karena setiap makhluk itu ada makomnya sendiri-sendiri ada kedudukannya masing-masing Malaika Jibril sampai situ kalau dia naik hanya seukuran satu jari saja misalnya hanya berapa senti saja maka Malaika Jibril akan terbakar karena bukan daerahnya tapi bagaimana seorang manusia yaitu Nabi Muhammad SAW bisa melewati batasan-batasan itu padahal Malaika Jibril tidak mampu melewati karena itu tidak ada makhluk yang lebih afdal baik dari para Malaikat Allah ataupun yang lainnya melebihi baginda Muhammad SAW maka Nabi melewati satu satu penghalang satu penghalang terus-terus naik-naik-naik sampai ada di singgah sana Allah SWT disitulah Nabi melepas sandalnya dan diperintahkan oleh Allah untuk memakai sandalnya sandal yang dipakai jalan di bumi ini disuruh naik ke singgah sananya Allah itu padahal Nabi Musa diperintahkan untuk ikhla naik-naik-naik-naik-naik-naik-naik bi adil mukaddasi ketika Nabi Musa ada di lembah yang suci itu disuruh melepas sandalnya sama Allah tapi bagaimana Nabi Muhammad bukan di lembah lagi bukan di bumi Ini disinggah sana Allah tempat yang tidak pernah diinjak oleh makhluk apapun itu sandal-sandalnya disuruh masuk sama Allah bukti cintanya Allah SWT kepada Nabi Muhammad bukti keistimewaan Nabi Muhammad di sisi Tuhannya Allah di situlah Nabi mengucapkan pujian-pujian hanya milik Allah maka Allah menjawab Assalamualaikum Salam Rahmat Barakah mudah-mudahan sampai kepadamu Maka Nabi tidak ingin menikmati itu semua untuk pribadinya maka Nabi menyatakan Assalamualaikum mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah nyampe juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh dibagi-bagi sama Rasulullah duduk di pek dewi bukan maka para malaikat Allah yang ada di langit semuanya serempak bareng-bareng mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulul di malam 27 rocap itu bagaimana ramini langit ketika peristiwa Isra' wal-mi'raj itu dengan suara para malaikat Allah dan itu kita baca di setiap sholat kita at-tahiyyatul mubarakat itu menggambarkan bagaimana peristiwa Rasulullah s.a.w. ketika berjumpa dengan Tuhan Allah s.w.t maka disitulah Allah memberikan banyak pemberian yang tidak bisa diceritakan oleh Rasulullah s.a.w. di antara hadiah yang diberikan yaitu kewajiban sholat dari 50 waktu dipotong menjadi 5 tapi pahalanya tetap seperti sholat 50 waktu karena satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah s.w.t itu Nabi Musa sebagaimana di hadith Soheh Bukhari mengatakan wahai Muhammad sudah kamu tawar sudah berapa sekarang? 5 bali'o mana? tawaran mana? ojok limo kenapa? saya pengalaman kalau bahasanya aku ini kiai lawas mis da'wah sebelum minta ngedepi wong-wong ini soro ngejak wong-wong ini jalankan sholat ini ibadah wajib ini sulit anak sudah praktek itu sulit mereka itu menjalankan padahal umat saya itu umurnya lebih panjang kekuatannya lebih besar daripada umatnya umurnya cili-cili tidak sampai rong meter matian umur seket mati umur suidak mati Nabi Musa umurnya seribu umat-umatnya umatnya matian cili matian ternyata terbukti di zaman kita ini masih ada saudara-saudara kita yang bisa dia wuduk bisa sholat tapi sengaja tidak sholat pengalaman Nabi Musa yang dimaksud Nabi Musa ini orang-orang yang wajahnya petang-petang tidak tahu sholat masjid ini orang-orang yang berjumpa di masjid di masjid ini orang-orang yang berjumpa di dunia yang berjumpa di akhirat yang berjumpa di dunia tidak apa-apa sugi akhir ini di dunia di akhirat ditandangi malaikat kan diajak sholat diajak sholat tidak sholat Jumat oh gampang oh gampang tahu umurnya berapa matinya ini kita saksikan orang-orang di sekitar kita semua ke mushalat semua ke masjid di warung jagungan lungguni ngarepomai tidak sholat kadang-kadang saat desor tidak sholat itu biasa seperti kita ini hidup kemudian tidak akan dibangkitkan lagi sama Allah tidak jangan sampai sudah melaret dunia melaret akhirat mudah-mudahan di dunia cukup di akhirat menjadi orang bahagia bahagia ya ini letak terus sampai setengah sepuluh lebih inti daripada cerita Israq Mi'raj ini kita ini punya nabi bukan nabi biasa nabi nomor satu nabi nomor siji nomor satu yang lainnya nomor dua tiga nah ini yang kita harapkan nanti ketika kiamat ketika semua dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap bertanggung jawab atas amalnya di atas dunia maka kita berharap nabi nanti yang akan memberikan keselamatan pertolongan kepada kita semua kita semua dan keluarga kita amin ya rabbal dan orang atau nabi rasul yang paling dicintai pasti permintaannya akan di berikan oleh Allah subhanahu syaratnya satu ketika kita nanti dibangkitkan nabi kenal dengan kita syaratnya satu ketika kita dibangkitkan nabi kenal dengan kita oh fulan ini umatku winongan roh ini hadir maulid ini ya oh ini ini umat saya ini apa ini tak kenal suruh minggir padahal umatnya tak kenal nabi kenapa kata nabi umati hurran muhajjalina yaumal qiyamah umatku itu nanti di hari kiamat ada tandanya tampilan ngapin melbu nang gedung lek ngawo undangan disuruh masuk gak apa-apa tapi kalau gak ada tanda pengenalnya diusir ya diusir lah apa sekarang tanda supaya kita ini diakui umat nabi muhammad kata nabi hurran muhajjalin wajah dan kepalanya bersinar tangan dan kakinya bersih bersinar seperti seperti kuda yang berwarna hitam ya banyak kuda berwarna hitam tapi ada sepuluh kuda yang ubun-ubunnya putih kaki-kakinya putih ini kalau orang berdiri di atas membedakan itu gampang oh ini jaran wakku iku inggir sini di sini pinggir sehingga ini ada putih-putihnya pinggirkan pinggirkan semua dikumpulkan nanti begitulah umat nabi muhammad dipilih nanti yang keluar cahaya wajah kepala tangan dan kakinya dipanggil sama nabi muhammad dari mana ini dari asar dia wudu dan sholat di atas dunia kalau tidak sholat jangan berharap dikenali oleh nabi s.a.w. kalau sholat subuh ini jam 6 jangan berharap mendapatkan syafaat nabi muhammad s.a.w. berbanyak sholat kepada nabi s.a.w. karena agrabukum ilaiya manzilatan yawmal qiyamah aktarukum alaiya sholatan paling dekat nanti duduknya denganku kata nabi muhammad yaitu yang paling banyak bersolat kepada aku berbanyak sholat oh jangan ini bulan maulud sholatannya ya ini sholat supaya semakin dekat nanti duduknya dengan nabi s.a.w. dua resepnya satu sholat lima waktu dua yang banyak sholat sebut nama nabi muhammad sampai nabi muhammad kenal dengan kita dengan itu kita akan bersama nabi di dunia di alam gubur dan nanti di surga Allah s.w.t mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah s.w.t fiddulnya wal akhirah mudah-mudahan kita dijadikan umat yang nantinya berdiri di dalam pasukan rasulullah s.a.w. rombongan rasulullah s.a.w. dan semuanya memasuki surga Allah dapat bertemu dengan nabi muhammad s.a.w. amin ya rabbal alamin s.a.w. ala s.a.w. wa alihi wa s.a.w. wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh